Halo Assalamualaikum Selain jualan es Di tempat saya Istana King Poci Juga jualan sebelak Dan makanan yang lainnya Ada ayam geblek dan sebagainya Kali ini kita akan membuatkan sebelak Kebetulan ada pesanan yang dimakan disini Ini adalah sambal ya kak Bumbu merah Kasih saus Terus kita kasih bumbunya Ini pembuatan sebelaknya Sangat mudah sekali Dan mudah diajarkan pada Karyawan ya Untuk melakukan proses pembuatannya Kita simak yuk Yang sebelah sini mie ayam ya kak Kita akan Tidak hanya menunya tidak sedikit Jadi pintar-pintar kita Untuk mengaturnya Dan kali ini membuat sebelak Kita masukkan makaroninya Ini sebelak ini ya Terdiri dari Topping Dua topping Yaitu Ceker dan Kepala Ayam ya Nah Tapi untuk isinya sendiri Kita menggunakan Enam varian rasa ya Enam varian sosis Yaitu Safe foodnya Nanti Bisa disimak Cara pembuatannya Sangat mudah Dan Sangat Gampang sekali Untuk diajarkan Sama karyawan Jadi Disini Alhamdulillah Sudah Ada 13 karyawan Yang kerja di Tempat ayamnya Tempat masakannya Tempat makanannya Maksudnya Kita buat Sip Sipan Dari Sip 1 dan Sip 2 Kita Tunggu sampai Mendidih ya Teman-teman Jadi kalau sudah Mendidih Lantung Nanti kita masukkan Sosisnya Untuk sebelah situ Ketum mie ayam Terus Ini Lagi Ngemas Geprek Jadi Alhamdulillah Usahanya Cukup Luar biasa Diminati Jadi Berkembang Artinya Dalam Usaha Ini Kita Awalnya Jumat Buka Es Terus Kita Kembangkan Kembangkan Buka Makanan Dan Alhamdulillah Tempatnya Sudah ada Kita sudah Beli tempat Ruko Untuk Berjualan Disini Nah Ini Tadi Sudah Mendidik Ya Teman-teman Untuk Siputnya Tadi Emang Sudah Dipotong Potong Jadi Dikemas Di dalam Bungkus Jadi Biar Mempermudah Prosesnya Itu Kita Berdiri Dari Viseral Pernah Yang Sudah Paham Ya Kalau Tempat Jualan Siput Itu Ada Viseral Terus Duo Twister Yang Warna Merah Sama Putih Itu Ya Teman-teman Kita Menggunakan Udang Udangnya Udang Sosis Itu Terus Kita Gunakan Damping Keju Dan Ayam Jadi Setiap Karyawan Itu Mempunyai Keahlian Masing-masing Tidak tercampur Aduk Ada yang bisa Menguasai Semuanya Cuma Kita Terapkan Di setiap Karyawan Itu bisa Menguasai Minimal Dua bidang Jadinya Jadinya Pas Lagir Wame Itu Tidak Tidak Bingung Siapa Yang Ngerjain Siapa Yang Ngerjain Nah Pas Kayak Gini Ini Sayurannya Kita Menggunakan Sawi Atau Selobor Ya Teman-teman Kita Potong Potong Dulu Pembuatan Sebelah Ini Memang Agak Memakan Waktu Kita Karena Kita Harus Mengrebus Sosisnya Dulu Ini Memakan Waktu Sekitar 5 Menit Nanti Untuk Siap Disajikan Dan Untuk Harga Jualnya Kita Jual Harga 15.000 Ya Per Porsinya Bagi Kalian Yang Minat Like Dulu Dan Subscribe Dulu Atau Yang Minat Makan Langsung Aja Kedatang Kedai Kami Cuma Lumayan Jauh Kita Berada Di Lampung Timur Ini Untuk Membak Sonya Jadi Yang Minat Untuk Daerah Lampung Timur Kita Ada Di Wajepara Depas Di Depan Lapangan Jadi Anda Semua Bisa Mencoba Langsung Alhamdulillah Untuk Penjualnya Cukup Lumayan Dan Ini Untuk Ayam Gebrek Seperti Ini Kita Jualnya 10.000 Cuma Kita Kasih Free Es Untuk Semua Menu Terus Untuk Lingkungan Yang Malas Keluar Atau Yang Mager Itu Bisa Telepon Lalu Kita Bisa Datangin Langsung Ke Tempat Tempat Kalian Jadi Tidak Usah Keluar Rumah Untuk Yang Dekat Gisaran Satu Kilo Itu Ongkirnya Gratis Walaupun Hanya Pesan Satu Cuma Yang Agak Jauh Harus Minimal Pesan Kalau Enggak Ada Ongkirnya 2000 Tapi Untuk Daerah Sini Kita Sudah Ada Ojol Jadinya Lebih Mudah Untuk Penjual Nah Setelah Kita Tunggu 5 Menit Ini Sosisnya Udah Mateng Maka Siap Disajikan Di Dalam Mangkok Seperti Itu Pakai Yang Milamin Ini Udangnya Juga Satu Kelihatan Ini Pas Seger Teman Teman Waktu Saya Membuat Video Ini Cwasananya Tidak Begitu Panas Jadinya Pas Buat Yang Seger Seger Kayak Gini Ini Tadi Apa Namanya Kebetulan Cuma Satu Porsi Terus Ada Waktu Lalu Kita Video In Semoga Ini Juga Bermanfaat Buat Menjadikan Inspirasi Atau Ide Ide Buat Kalian Semuanya Dan Jangan Lupa Ya Teman Teman Untuk Like Dan Subscribenya Ini Timbunya Tadi Kita Serut Ya Dan Sudah Jadi Maka Penampakannya Seperti Ini Nah Ini Dia Sangat Menggoda Itu Itu Aja Dulu Ya Teman Teman Semoga Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tidak Tidak Tidak